Tiga anggota Kodim 1715 Garis Miring Yahukimo menjadi korban dalam kontak senjata antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kilometer 4 Jalan Paradiso Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu 1 Maret 2023. Satu di antara korban yakni Pratu LW meninggal dunia akibat baku tembak tersebut. Sementara dua prajurit lainnya yakni Pratu NS dan Sertu RS mengalami luka tembak. Keduanya dalam kondisi sadar dan kini dirawat di RS Uday Yahukimo. Melansir Tribun Papua.com, Kependam 17 Garis Miring Cendrawasih Kolonel KAF Hermantar Yaman menyebutkan bahwa KKB menyerang dan menembak personil Kodim 1715 Garis Miring Yahukimo. Penyerangan terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpas.